hai 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 pemirsa Joppa kembali seperti biasa di channel YouTube Aneka kuehnya Seperti Oke kita akan kembali membuat rodading manis pemirsa ya tapi ini cara pembuatannya lebih simpel dan lebih mudah Oke dan bahannya ekonomis ya kita sementara menggunakan sepuluh ribu sebanyak 250 gram pemis saya nanti kalau kurang bisa ditambah di sementara kita pergunakan 250 gram berikutnya ya Oke kita masukkan gula pasir ya ini tidak senang makan saya jangan terlalu manis karena kurang baik untuk kesehatan juga ya kita masukkan teman-teman saya kita masukkan pernipan kita misalnya satu senok makan aja satu senok makan kita pakar dengan tangan aja ya satu senok makan oke, masukkan oke kita kasih baking powder sedikit aja kalau ada soda kue lebih lebih bagus lagi ya tapi yang ada baking powder gak apa-apa sama aja sedikit aja kalau ada soda kue kita akan masukkan air hangat ya jangan air panas air hangat kita aduk sampai serata kita masukkan air hangatnya ya oke oke selamat kemisah ya ini kameranya kita ambil keputusnya di rantai oke kita aduk ya seperti ini kemisah aduk sampai rata selamat menikmati tambah sekali dengan pasir kalau manisah penggis standar silakan sesuai penggunaan aja oke ini kita biarkan dulu kemis sayang beberapa menit yang makan dulu nanti kita ulemi lagi ya ini tidak memakai beberapa bahan yang lebih ya cuma kita menggunakan tepung oleh pasir oke toner dan dan pan oke kita simpan dulu pemisah ya beberapa saat karena ini suhu adonannya hangat pemisah ya nanti kita diinginkan dengan air mineral yang dingin oke tonton terus videonya sampai selesai terima kasih oke oke lanjut pemisah ya kita akan masukkan air mineral yang suhunya netral ya jadi air hangat enggak panas enggak dingin pun enggak ya maksudnya air mineral yang biasa kita minum sehari-hari jangan pakai air kulkas oke kita masukkan air ya kita aduk kembali ini ini ya kalau ini kalau mau pakai susu bubuk silakan sesuai serera aja pemisah ya karena tergantung serera masing-masing aja oke yang ini biarkan ya sampai kita akan tanah airnya sedikit lagi oke kita biarkan sampai mengembang tutup dengan kain atau dengan tutup dengan apa alat yang lain ya itu panci boleh silakan aja apa yang ada di rumah tergunakan yang penting alatnya bersih pemisah ya oke kita tutup terlebih dahulu pemisah ya sampai mengembang dua kali lipat tonton terus videonya sampai selesai terima kasih pemisah ini udah mengembang dua kali lipat ya kita masukkan tepung lagi pemisah ya makanya penggunaan mengguna pasirnya agak banyak biar kerasa manisnya ya oke kita masukkan sedikit-sedikit dulu pemisahnya jangan langsung nanti tekstur adonannya kurang lembut jadi manfaatnya pakai soda kue pemisah ya sebagai bahan pengembangnya oke nanti kita cepat pemisah ya kemudian kita diamkan lagi sampai betul-betul mengembang lalu kita goreng oke nanti atasnya bisa dikasih wijen dengan gula pasir sebagai topping minyak pemisah ya oke kita bagi menjadi berapa potong kue sudah dingin pemisah ya ini suhu adonannya sudah dingin ya atau netral tidak panas tidak hangat jadi sudah netral kita bagi beberapa potong ya oke nah kita bagi beberapa potong oke ikut di mana di masa di masa di mana di masa 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 oke begini pemisah ya oke kita cetak bulat-bulat terlebih dahulu pemisah ya lalu kita rapihkan ya seperti ini kalau kita bentuk ya agak lonjong sini lalu kita tekan-tekan seperti ini oke bulat agak kotak ya eh bulat agak kotak bentuk agak kotak pemisah ya mohon maaf oke kita taburi bagian atasnya dengan gula pasir pemisah ya oke pemisah ini minyak udah panas ya kita akan goreng daging manisnya ya kita goreng langsung ini harus panas ya ini harus panas ya untuk panas nanti gimana temis saya oke harus panas harus panas minyaknya pemisah ya hari Sabtu hari Minggu seperti inilah pemisah jadi monat jadi kitanya harus konsen pemisah ya pemisah kendara kita goreng ya sate kecoklatan dan ini harus menyerap sampai dalam matang semua oke bye 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 selamat menikmati